Lomba Mancing Belitung Desintak digelar di Pantai Wisata Tanjung Kelayang yang berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 21 hingga 22 Agustus 2020 lalu. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Belitung, Firdaus Zamri, menuturkan Lomba Mancing di Kebupaten Belitung ini merupakan yang kelima yang dilaksanakan DKP Belitung namun khusus Lomba Memancing Belitung Desintak baru pertama kali digelar. Firdaus Zamri menuturkan, Lomba Mancing merupakan agenda rutin tahunan Dinas Perikanan Kebupaten Belitung dalam menunjang pariwisata bahari di Kebupaten Belitung. Nah memang juga para ingglar, pemancing luar, sudah menunggu-nunggu betulnya. Jadi apa yang mungkin disampaikan Kutopanitia tadi, itu 2016-2017-2018 internasional dan memang 2019-2020 itu kita buat lokal dan ini maksudnya juga strategi kita sebetulnya ya. Strategi mereka pada yang duluan itu pada ini sekarang, pada menunggu gitu. ada kangen mereka lah gitu, untuk penambahan, dan ini mereka juga buktinya tahun 2020 itu, 2020 ini mas saya, itu mereka sudah pengen datang betul. Cuma kena emang masi pandemi COVID, jadi emang kita tidak terbuka. Dan ini juga, kalau kita sampai kemarin waktu penumpang juga ada lokal, mungkin ada beberapa tim yang di luar. Jakarta, di Tamner, itu emang peserta yang dari awal sampai sekarang selalu setia ikut. Firdaus Zamri menambahkan, Lomba Mancing Desinta merupakan event pertama Dinas Perikanan di tahun 2020 yang terkendala dengan adanya wabah COVID-19. Sukses dengan Lomba Memancing Belitung Desinta ini, rencananya Dinas Kelautan dan Perikanan Kebupaten Belitung di tahun mendatang akan menggelar Lomba Mancing Tingkat Nasional. Dari Kebupaten Belitung, Juprianto, TVRI Bangka Belitung, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.